Selamat datang di Direktorat Konservasi Energi. Mau tahu lebih banyak? Yuk! Direktorat Konservasi Energi adalah unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, yang memiliki tugas dan fungsi menangani upaya konservasi energi di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, 90 persen bauran energi primer berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Target kinerja yang harus dicapai oleh Direktorat Konservasi Energi adalah menurunkan intensitas energi final sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor energi. Sehingga, kelestarian sumber daya energi di dalam negeri dapat terpelihara secara berkelanjutan. Ada pun kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor energi pada tahun 2021 telah tercapai sebesar 70 juta ton CO2 ekwivalen, melebihi target sebesar 67 juta ton CO2 ekwivalen. Penurunan emisi gas rumah kaca dicapai dengan sejumlah aksi mitigasi. Efisiensi energi adalah langkah mitigasi perubahan iklim yang tepat agar kita terhindar dari peningkatan suhu bumi yang ekstrim dan kerusakan alam sehingga keberlangsungan hayati bisa tetap terjaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.